Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut tiga diantaranya. Puluhan rumah terendam lumpur akibat meluapnya air sungai di desa Kalibuk-Buk Mulele. Ribuan pekerja migran asal Bali dinyatakan aman dari gempa bumi dasyat di Turki. Seorang pemuda di Denpasar membunuh pacarnya yang sedang hamil tiga bulan. Hujan lebat yang melanda kota Singaraja Buleleng dan sekitarnya, menyebabkan sungai di desa Kalibuk-buk meluap. Selain mengakibatkan banjir, luapan air sungai juga menyebabkan 40 rumah warga terendam lumpur. Petugas gabungan dan masyarakat membersihkan jalan dan halaman rumah warga yang terendam lumpur pada hari Kamis kemarin. Selain halaman rumah, sejumlah barang hingga kendaraan warga juga ikut tergenang lumpur. Ini airnya dari sungai barat? Karena jebol, tembok, airnya semua kena. Saluran airnya jebol? Ya, tembok-tembok karena samping itu. Terus, sini warga kan semua ada dua pintunya jebol. Petugas BPPD akan mendatangkan alat berat untuk menyingkirkan lumpur dari jalan dan halaman rumah warga. Nah, ini akan, karena kita tidak bisa pakai garam mahal, kita sekarang untuk, apa namanya, mendatangkan alat berat. Di lokasi, ada dua titik sekarang, di Gampang Oja dan di Jalan BKU. Nah, mungkin sebentar kita upayakan untuk alat berat yang bisa bekerja hari ini. Masyarakat diminta untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi selama beberapa hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Sebelum dilaporkan hilang, korban di Wayan Murniadi sempat minta ditemani ke toilet. Sembilan orang personel Basarnas Bali dikerahkan untuk mencari wanita lanjut usia tersebut pada hari Rabu lalu. Pencarian difokuskan di sepanjang aliran sungai Banjar Dinas Oleh yang lokasinya berdekatan dengan rumah korban. Setelah tiga jam melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Jenasanya ditemukan sekitar satu kilometer arah selatan rumah korban. Kondisi sungai yang licin dan medan ekstrim menyebabkan proses pengambilan jenasa berlangsung sulit. Yang terdiri dari Basarnas, ada Horm Air, Pres Sabanan, ada Direktur Rakyat Selain Semua, ada Primo, yang dimukumi BPPD, dan termasuk juga dengan warga masyarakat, untuk keluarga korban. Untuk penemuan, segala tempat menurutnya satu kilometer menuju arah selatan, kami evakuasi langsung menuju rumah duka. Jenasa korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai busiba dan menolak jenasa korban di otopsi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tapanan. Ribuan pekerja migran asal Bali dinyatakan aman dari gempa bumi hebat di Turki. Saat ini ada 1.375 pekerja migran asal Bali yang masih berada di Turki. Mereka dipastikan selamat karena tempat tinggalnya jauh dari lokasi pusat gempa. Menurut data kita di EPMI kita ya, atau EKTKN yang sekarang diganti dengan EPMI, itu berjumlah 1.375 orang. Itu yang berada asal dari Bali. Tapi yang berproses di kita dari luar Bali, itu lebih dari 1.445. Jadi totalnya ada beberapa? Totalnya seluruhnya ada 1.445. Kalau mengenai kabar informasi kondisi mereka disana, apakah dari EPMI sudah ada info? Ya, mereka sudah berkoordinasi dengan PT. GNI juga. bahwasannya bahwa mereka disana aman semua, tidak ada yang dekatnya di dekat daerah lumpah itu daerah mana Pak? itu untuk menampilnya Atalia, kebanyakan di Atalia yang terjadi Turki itu di daerah Atalia di daerah Istanbul nah ini kan lokasinya berjauhan dengan Istanbul itu kalau kebanyakan pekerja di bidang apa Pak? mereka di spa terapis kebanyakan, spa terapis, hospitality nah itu aja dari 1375 orang pekerja migran asal Bali 1120 diantaranya adalah perempuan mereka sebagian besar bekerja sebagai terapi spa dan hotel tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih